Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di saung crypto apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan yang pasti yang pasti kalian sudah profit konsisten di kesempatan kali ini lagi dan lagi saung crypto akan mengupdate dan mereview ya ini banyak sekali yang minta Bang tolong update tentang si hotbit itu skem atau gimana bangnya sampai hari ini belum juga bisa dibuka Oke kita akan update perkembangan dari si hotbit yang kita sedang disuspend ya kalau bicara aset mungkin memang banyak aset-aset coin machine saya juga disitu ya ya lumayan ya lumayan lah ya gede sehingga cuman lumayan lah ya asetnya di hotbit ya tetapi saya tidak merasa panik karena banyak berita yang di luar sana mengatakan ada yang scammer lah ada penipuan lah segala macam hobbit tutup lah ya itu sisa saja tetapi kita tetap masih berpacu kepada berita update dari si tim hotbit tersebut ya sampai hari ini saya masih terus pantau memang saya baru review ya karena eh menurut saya banyak juga sudah video youtuber-youtuber yang mereview tentang hotbit makanya saya tidak mau mereview tetapi banyak subscriber saya juga yang minta untuk di review maka akan saya update ya eh bicara hotbit sebelum kita lanjutnya agar lebih baik kalian tekan tombol subscribe dulu ya karena subscribe gratis ya agar kami lebih semangat lagi dan menyampaikan berita tentang dunia crypto karansi ya dan kalian bisa like dan komen setiap video song crypto kalian bergabung di telegram song crypto karena kami sedang mengadakan giveaway untuk para penggemar song crypto Oke hotbit sudah hampir beberapa hari tidak bisa diakses ya memang dari pas tidak ada diaksesnya langsung keluar pemberitahuan bahwasannya hotbit ini sedang ya sedang diperiksa oleh penegak hukum lantaran dari tim ataupun dari tim hotbit karyawannya yang sudah recent keluar dari hotbit itu menyalahgunakan salah satu token mungkin ya melanggar prosedur yang sampai-sampai harus dikenai apa namanya hukuman gitu ya seperti itu tetapi orang tersebut mungkin sudah di intropesi ataupun di investigasi namun ini untuk memastikan ke pihak hotbit saja sih pandangan saya seperti itu ya jadi sebenarnya hotbit ini tidak ada masalah cuma untuk memastikan dari perbuatan orang yang pernah menjadi karyawan di hotbit tersebut ya seperti itu sih ya Oke kita langsung saja ya di sini melihat eh pengumuman penanggungan layanan situs web hotbit pada 10 Agustus 2022 ya ini aset pengguna aman jangan khawatir jadi dia tetap memberikan informasi bahwasannya aset kita tetap aman ya cuman memang belum bisa kita untuk masuk ke hotbit dulu pun pernah terjadi kalau tidak salah itu cuma waktu itu kena hack ya kalau tidak salah kena hacker itu hampir dua minggu kita nggak bisa akses ya padahal koin sedang pada naik-naiknya pada waktu itu kalau tidak salah ya sekarang pun mulai Bitcoin naik dia terkena dampak hukum ya gitu ada pemeriksaan lah itu dari pihak hukum ya kami mohon maaf atas ketidak nyamanan ketidak nyamanan yang ditimbulkan ya dari situ bahwasannya banyak sekali memang orang yang berpaduga hotbit ini skem tapi kalau saya tidak karena saya berpatokan dengan berita yang asli dari hotbit tim hotbit ini ya si hotbit news ya karena mereka selalu update tentang perkembangan dari si hotbit ya lanjut kita ada beritaan ini yang penting ya hati-hati sekali ya hati-hati sekali ini sangat penting sekali nih ya ini banyak udah ada yang kena ketipu ya dengan skamer-skamer mengatasnamakan hotbit ya beberapa penjahat ilegal telah aktif di Twitter ataupun telegram ya ini perhatikan banget ya jangan kalian sampai kena ketipu ya pernyataan tidak ada akun khusus untuk dukungan hotbit di Twitter jadi tidak ada ya apabila ada orang yang ngedm kalian melalui Twitter ataupun telegram itu udah pasti skamer hati-hati benar ya aset kalian bisa jadi abu itu ya ini kesempatan penjahat ini benar-benar luar biasa ya dia memanfaatkan situasi seperti itu ya admin akan admin kami yang sebenarnya tidak tidak akan pernah PM Anda terlebih dahulu di sini ataupun di telegram tolong di identifikasi akun resmi hotbit di Twitter tg dan platform sosial lainnya jadi kalian benar-benar harus hati-hati ya jadi di hotbit itu tidak ada customer khusus yang menangani masalah yang sedang terjadi sekarang ini adalah contoh-contoh skamer ya hati-hati sekali ya jangan pernah kalian DM ataupun VM ke telegram maupun ke Twitter ini sudah dikasih pernyataan lu sama pihak hotbit resmi jadi kalau suatu saat kalian terjadi kena tipu ini bukan dari hotbit hotbit udah memberikan informasi ya jangan sampai kalian kena Frank ataupun kena tipu oleh hotbit-hotbit yang palsu ya ini in hotbit customer jadi tidak ada hotbit khusus ya hati-hati sekali ya saya sarankan kalian harus lebih hati-hati walaupun dalam keadaan sekarang sekarang nih kalian tetap santai lah karena dia menjamin aset kita ini aman ya kalau bicara kemarin pas saya dapat input sempat sempat stres juga ya karena aset saya di coin machine banyak juga di hotbit Oh tapi pas saya cari pemberitaan yang sebenarnya Oh tidak aset dia tetap aman ya dan disini pun dia terus memberikan berita-berita update tentang si hotbit ini nah ini adalah ada salah satu kami mengingatkan pengguna kami untuk berhati-hati admin asli tidak akan pernah meminta kode ataupun dana autodentator ya apapun di telegram Twitter Instagram ataupun platform sosial lainnya ini udah yang kena sepertinya ya jadi media meminta ya kan Oh ya ini scammer nih ya hati-hati sekali dia memanfaatkan kesempatan ini ya dalam kesempitan orang lagi pusing dibikin pusing sama dia ya Oh ini dia scammer hati-hati sekali dah saran saya jangan pernah kalian ikuti sah kalau apabila ada yang DM kalian terlebih dahulu mengatasnamakan hotbit ini sudah diperingati soal hotbit kalian harus hati-hati ya jangan sampai kalian kena tipu ya karena ini benar-benar menyangkut aset kalian pribadi tadian tidak jadi abu bisa jadi abu lantaran orang mengambil kesempatan ini ya yang terhormat silahkan lihat gambar di bawah ini dan tunggu dengan habar untuk pemulihan layanan hotbit ya jadi tetap sabar eh kita tidak tahu kapan yang berapa lama proses ini ya penyidikan ini berapa lama prosesnya ya untuk sespen ini tetapi saya yakin kok udah kalau saya melihat seperti ini sepertinya hotbit memang tidak terlibat ya cuma hanya lantaran mantan karyawannya ini hotbit terdampak seperti itu sih ya ini kalau dari penjelasan dari pihak hotbit resminya ya mudah-mudahan saja cepat usai dan cepat sudah bisa kembali pulih lagi dan kita kita bisa trading lagi di hotbit ya jadi sekali lagi saya tekankan hati-hati ya ini selamat menikmati